Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, pembahasan kali ini adalah sebuah film dari Alien Universe yang berjudul Prometheus yang dirilis pada tahun 2012. Prometheus merupakan awal atau prequel dari film-film Alien sebelumnya, dan setelah Prometheus nantinya akan bersambung pada film Alien Covenant. Film ini berkisah tentang perjalanan ke luar angkasa dalam rangka mencari asal-usul keberadaan manusia di bumi. Seorang bos perusahaan besar bernama Peter Whelan mendanai ekspedisi tersebut dan mengirim 17 astronot untuk melakukan penjelajahan. Lalu apakah mereka menemukan jawaban yang mereka cari? Oke, kita langsung masuk aja ya ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan bumi zaman purbakala sekitar 2-4 juta tahun sebelum masehi. Sebuah pesawat melayang di angkasa dan menurunkan sosok alien yang mirip manusia. Alien tersebut membuka sebuah benda relik lalu memakan sesuatu yang ada di dalamnya. Seketika tubuhnya menjadi hitam, menghancurkan DNA dalam tubuhnya lalu jatuh ke dalam air. Dari tubuhnya yang hancur tersebut, terjadi pembelahan sel dan terciptalah struktur DNA baru yang nantinya akan berkembang menjadi spesies di bumi. Scene berganti pada tahun 2089 masehi. Ada sekelompok arkeolog dan ilmuwan sedang melakukan penggalian. Di dalam goa itu, mereka menemukan lukisan di dinding yang diperkirakan berumur 35.000 tahun sebelum masehi. Dalam lukisan itu, terlihat manusia menyembah sosok raksasa yang sedang menunjuk ke sebuah kumpulan planet. Mirip seperti yang mereka temukan di situs peradaban kuno lainnya. Para ilmuwan meyakini bahwa lukisan itu adalah sebuah peta bintang dan ilmuwan berpendapat agar para manusia itu pergi ke sana. Maka dari itu, dibuat dan dikirimlah sebuah kapal angkasa bernama Prometheus untuk menuju planet tersebut. Kapal angkasa itu beranggota dengan 17 kru yang akan melakukan penelitian ilmiah pada sebuah objek atau planet yang diberi nama LV-223. Sepanjang perjalanan, para awak kapal saat ini sedang tidur pada kapsul hibernasi. Namun, ada seorang pria yang bernama David tetap terjaga di posisi kontrol pilot untuk memantau perjalanan mereka. Selama perjalanan, David juga mempelajari segala macam hal yang dapat meningkatkan pengetahuannya, termasuk bahasa dan tulisan kuno. Setelah menempuh kurang lebih 2,5 tahun perjalanan, komputer memberitahu kalau mereka sudah hampir sampai ke tujuan mereka. Karena itu, David langsung membuat sistem navigasi menyala penuh. Ia juga akan membangunkan para kru dari tidur hibernasinya. Nampaknya ada seorang kru yang bangun lebih awal daripada yang lain. Ia adalah Vickers, putri dari Peter Wayland. David memberi laporan kepadanya bahwa perjalanan mereka tidak mengalami kendala yang berarti. Di ruang hibernasi, David memastikan bahwa para kru bangun dalam kondisi sempurna, lalu meminta mereka menyelesaikan diri terlebih dahulu. Setelah selesai makan, para kru dikumpulkan pada sebuah ruangan. Lalu Vickers memutar sebuah video hologram yang menampilkan sosok Peter Wayland. Ia adalah orang yang mendanai perjalanan ini. Peter mengatakan kalau ia merekam video ini pada tahun 2091, tahun keberangkatan mereka. Yang artinya saat ini adalah tahun 2093. Wayland juga mengatakan saat melihat video ini, mungkin saja ia sudah meninggal. Lalu Wayland mengenalkan sosok David yang selama ini terjaga untuk memastikan keselamatan mereka selama perjalanan. Ternyata David itu bukan manusia, melainkan sebuah robot humanoid atau robot android yang dibuat dan memiliki kemiripan dengan manusia. David juga dibekali sistem kecerdasan yang membuat dirinya memiliki rasa keingin tahuan dan belajar yang tinggi. Ia tidak akan pernah menua bahkan mati. Namun yang membedakan tentu saja David tidak memiliki sebuah jiwa. Alasan Wayland mengadakan misi ini adalah untuk mendapat sebuah jawaban dari mana asal-usul manusia di bumi. Lalu ada dua orang ilmuwan yang membuatnya itu hampir mendapatkan jawaban tersebut. Dia adalah Dr. Charlie dan Elizabeth Shaw. Mereka dipercaya sebagai orang yang bertanggung jawab pada misi ini. Kemudian mereka maju ke depan menggantikan Wayland untuk memberikan presentasi. Semua berawal dari penggalian arkeologi di seluruh dunia. Mereka menemukan artifak dari berbagai peradaban kuno yang diperkirakan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun sebelum masehi. Masing-masing dari peninggalan peradaban kuno tersebut menggambarkan orang-orang menyebah maluk rasasa yang menunjuk pada bintang-bintang. Setelah melakukan penelitian mendalam koordinat peta bintang tersebut, sangat mustahil jika peradaban kuno bisa mengetahui dengan tepat sistem bintang yang jaraknya sangat jauh dari bumi tanpa ada campur tangan dari alien. Untuk itulah mereka melakukan ekspedisi ini. Pada sistem bintang yang ada peta tersebut, ternyata ada sebuah objek atau planet yang bisa ditempati dan mereka menamainya dengan nama LV-223. Elizabeth merasa bahwa perjalanan ini merupakan suatu undangan melalui lukisan atau peta bintang tersebut. Elizabeth menyebut mereka dengan para engineer atau creator. Ya bisa dibilang sesuatu yang menciptakan dan menjadikan asal-usul manusia di bumi. Dan sebagai ilmuwan, mereka hanya bisa berteori sebelum mendapatkan bukti ilmiah. Ya meskipun terdengar kontroversial, namanya kan juga film. Setelah selesai pertemuan, David memberitahu kalau Vickers ingin bertemu dengan Charlie dan Elizabeth secara pribadi. Vickers berharap mereka bisa memberikan laporan langsung kepadanya karena Vickers memiliki otoritas penuh pada ekspedisi ini. Vickers juga memeringatkan mereka berdua agar tidak melakukan kontak apapun dengan alien jika memang teori mereka benar-benar terbukti. Terkecuali jika temuan arkeologi mereka hanyalah lukisan iseng yang dibuat Oknum tidak bertanggung jawab. Sebelum melakukan pendaratan, para kru berkumpul untuk melakukan persiapan akhir. Charlie juga bertanya bagaimana David belajar selama ini. David memang dirancang untuk dapat meningkatkan kecerdasan secara mandiri. Serta tidak ada batasan bagi dirinya untuk belajar. Bahkan bahasa serta tulisan kuno juga ia pelajari jika suatu waktu ia bertemu dengan alien yang pernah datang ke bumi. Kapten pesawat mengatakan semua persiapan sudah selesai dan mereka siap melakukan pendaratan. Saat melewati atmosfer mereka disambut badai petir namun mereka berhasil masuk dengan selamat. Tidak ada apapun yang mereka lihat selain padang gurun yang sangat luas. Lalu Charlie melihat sebuah area di daratan yang menunjukkan tanda-tanda peradaban lalu meminta kapten mendarat di sana. Setelah berhasil mendarat, Charlie meminta kapten memerintahkan para kru untuk siap-siap melakukan penjelajahan. Demi keamanan, mereka menggunakan baju pelindung. Meskipun planet tersebut memiliki oksigen namun udara di luar mengandung racun yang cukup berbahaya. Mereka naik sebuah kendaraan besar serta beberapa rover. Melalui pemindian yang dilakukan David, bangunan tersebut memiliki banyak lorong dan meminta mereka berhati-hati agar tidak tersesat. Sampai di dalam, seseorang yang bernama Fifield mengeluarkan beberapa drone bulat yang dapat melakukan pemetaan di dalam gua. Kapten di pesawat akan menerima sinyal tersebut lalu menginformasikan kepada kru penjelajah kemana arah mereka harus pergi. Lalu mereka sampai ke sebuah lokasi di mana terdapat air mengalir dan menurut Charlie udara di tempat itu sangat bersih. Ia memutuskan untuk melepas helm pelindungnya meskipun Elizabeth dan kapten di pesawat melarangnya. Dan ternyata benar, Charlie dapat bernafas dengan bebas. Kru yang lain pun memutuskan melepas helm pelindung mereka dan melanjutkan penjelajahan. Lalu pada sebuah dinding, David melihat ada sebuah tulisan kuno dan cairan lengket menempel di sana. Entah seperti mengetahui sesuatu, David menekan-nekan tulisan di dinding dan tanpa menyala. Kemudian di depan mereka terlihat sebuah penampakan video hologram. Terlihat seperti orang-orang sedang berlarian karena dikejar sesuatu. Mereka dibuat penasaran lalu mengejarnya. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah jasad raksasa tanpa kepala tergeletak di sana. Jasad itu terlihat seperti tergencat sebuah dinding pintu yang ada di hadapan mereka. Mereka beranggapan mungkin saja mereka adalah para engineer yang dimaksud. Charlie bertanya kepada David apakah ia bisa membaca tulisan yang ada pada dinding pintu tersebut. David pun mengiyakan karena memang mirip dengan tulisan kuno yang pernah ia pelajari sebelumnya. Hey, Fifield, where are you going? Tanpa diduga, Fifield berkata kalau ia akan pergi keluar bersama rekannya. Ia adalah seorang geologi dan sepertinya tidak cocok ikut ekspedisi menyeramkan seperti ini. Terutama setelah mereka melihat sebuah jasad raksasa yang ada di depan mereka. David kemudian mengambil sebuah anak tangga yang membaca kalau tulisan di dinding tersebut merupakan kode rahasia kemudian menekan tulisan tersebut. Lalu pintu itu pun terbuka dan mereka menemukan kepala jasad yang tergencat pada dinding pintu. Di dalam ruangan itu mereka melihat lukisan pada dinding langit-langit. Selain itu terdapat banyak tabung atau guci aneh tersusun rapi di depan mereka. Lalu David melihat ada sebuah jat hitam keluar dari guci-guci tersebut. Elizabeth juga melihat kalau lukisan di langit-langit seperti hidup dan berubah-ubah. Menghindari kemungkinan hal buruk bisa terjadi, mereka memutuskan untuk segera keluar. Elizabeth juga akan membawa kepala jasad raksasa untuk dilakukan pendelitian. Namun sesuatu yang buruk terjadi di luar, sebuah badai pasir menghampiri mereka. Kapten meminta semua kru yang berada di dalam untuk bergegas kembali ke pesawat. Sementara itu, diam-diam David mengambil sebuah tabung karena cukup penasaran dengan benda tersebut. Dan jika diperhatikan, beberapa organisme hidup mirip cacing tanah juga terkena jat hitam tersebut. Para penjelajah harus segera sampai ke pesawat sebelum badai pasir itu mencabik-cabik mereka. Dan akhirnya, mereka sampai juga ke pesawat. Namun sayangnya, kepala jasad raksasa itu malah terjatuh dan Elizabeth berusaha mengambilnya. Badai yang sudah mencapainya langsung menghantam tubuhnya dan membuatnya terlempar keluar. Untungnya, David dengan sigap menolong dan membawanya kembali masuk ke dalam pesawat. Di luar dugaan, Fifield yang sebelumnya memutuskan keluar terlebih dahulu malah tersesat dan tertinggal di dalam. Kapten menghubungi mereka dan akan menjumput mereka setelah badai usai. Mereka juga diminta menggunakan helm pelindung karena bisa saja udara menjadi berbahaya. Di laboratorium, Elizabeth segera melakukan penelitian pada kepala raksasa yang mereka temukan. Ternyata kepala itu terbungkus sebuah helm pelindung dan mereka harus membukanya agar mengetahui wujud isinya. Dan mereka dibuat terkejut kalau wujud kepala itu mirip sekali dengan kepala manusia. Elizabeth kemudian mengambil beberapa sampel sel lalu melakukan uji DNA. Ia mencoba membandingkan DNA jasa tersebut dengan DNA manusia. Lalu komputer memberitahunya kalau DNA jasa tersebut sama persis dengan DNA milik manusia. Karena kecocokan itu, mereka menjadi yakin kalau para raksasa itu adalah para engineer dan merupakan ras yang menurunkan manusia. Sementara itu, di tempatnya David membuka tabung yang ia bawa sebelumnya. Di dalamnya terdapat botol-botol kaca berisi zat hitam. David tidak khawatir akan kontaminasi karena memang David bukanlah manusia. Rasa keingin tahuannya yang besar membuatnya sangat tertarik melakukan eksperimen dengan zat tersebut. Lalu ia datang menghampiri Charlie yang sedang sendirian. David mulai bertanya apakah mereka kecewa jika para engineer yang menciptakan mereka itu sudah mati. Charlie mengatakan tidak masalah, setidaknya mereka membuktikan bahwa mereka memang berasal dari ras alien tersebut. David mengambilkannya sebuah minuman dan mencolupkan zat hitam yang ada pada jarinya. Sementara itu, Fyfield dan rakannya yang masih berada di dalam goa mencoba untuk berkeliling. Mereka menemukan banyak tumpukan jasa traksasa tergeletak di depan sebuah pintu. Di pesawat, kapten mendengar sebuah sinyal alarm yang dikirim dari drone yang diterbangkan sebelumnya. Kapten langsung menghubungi Fyfield dan mengatakan kalau drone itu mendeteksi ada organisme hidup berada di sekitar mereka berdua. Namun organisme hidup itu diam tak bergerak dan kapten meminta mereka untuk tetap tenang. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan yang sama di mana Charlie bersama timnya masuk ke sana sebelumnya. Lalu mereka dikejutkan ada seekor cacing berukuran raksasa muncul di depan mereka. Mereka meremeh karena tidak menganggap makhluk itu berbahaya. Namun di luar dugaan, cacing raksasa itu menyerang mereka. Menyobek baju pelindung lalu membunuh mereka berdua. Keesokan paginya, saat Charlie bangun dari tidurnya, ia merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Ia melihat kelopak matanya berubah seperti terkontaminasi sesuatu. Saat yang bersamaan, kapten memanggil para kru untuk berkumpul. Kapten memberitahu mereka kalau ia tidak bisa menghubungi Five Field dan meminta mereka masuk ke dalam untuk melakukan pencarian. Sesuai rekaman video terakhir, mereka terlihat berada di ruangan di mana mereka menemukan banyak tabung aneh. Mereka juga berpencar agar lebih mudah menemukannya. Saat sedang melakukan pencarian, tiba-tiba Vickers menghubungi David dan meminta kamera milik David hanya bisa diakses oleh dirinya. David berjalan ke depan lalu melihat drone milik Five Field berhenti bergerak karena terhalang sebuah pintu. Lalu David membuka pintu itu dan melihat ada banyak sekali tabung-tabung atau guci seperti yang pernah ia temukan sebelumnya. Kemudian David membuka sebuah pintu dan ruangan itu terlihat seperti ruang navigasi sebuah pesawat angkasa. David juga melihat ada beberapa kapsul hibernasi di sana. David tidak ingin ada yang mengetahui ruangan itu lalu mematikan kamera miliknya. Vickers menjadi heran mengapa David berani melakukan hal tersebut. Jadi penjelasannya itu begini, David ini memang didesain untuk menuruti apapun perintah dari penciptanya yaitu Peter Whelan. Ada adegan di mana setelah melakukan penjelasan dan kembali ke pesawat, secara diam-diam David itu melakukan komunikasi dengan seseorang. Tidak diketahui dengan siapa ia berkomunikasi, namun Vickers yang melihatnya menjadi curiga. David diminta untuk tidak mengatakan apapun kepada Vickers, ia hanya mengatakan untuk lebih berusaha. Oke, kita lanjut ke filmnya. Elizabeth dan yang lain sampai ke tempat di mana mereka menemukan ruangan yang penuh dengan tabung berisi zat hitam sebelumnya. Mereka juga dibuat terkejut kalau Vickers sudah tewas dalam keadaan menggenaskan. Lalu, Elizabeth melihat Charlie tiba-tiba tergeletak dan merasakan sakit dalam tubuhnya. Ia meminta rekannya untuk segera kembali ke pesawat agar bisa segera mengobati Charlie. Namun, rekan-rekannya sedang meneliti apa yang menjadi penyebab kematian rekannya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan cacing raksasa yang keluar dari dalam tubuh Vefield. Mereka menjadi panik dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke pesawat. Sementara itu, David masih asik berusaha mempelajari ruangan yang baru saja ia temukan. Ia duduk di sebuah kursi raksasa dan lagi-lagi muncul sebuah video hologram. David memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan para engineer tersebut. Mereka terlihat menekan tombol-tombol mirip telur yang ada di depannya lalu muncul sebuah peta virtual. Lalu, di tengah peta tersebut muncul sebuah bola virtual yang gak lain adalah bumi. David menduga kalau para engineer itu akan mendatangi bumi. Tiba-tiba, ia melihat salah satu kapsul hibernasi menyala. Ia juga mendengar suara detak jantung dari dalam kapsul tersebut yang artinya seorang engineer yang berada di dalam kapsul itu masih hidup. Sementara itu, tim penjelajah saat ini bergerak menuju pesawat mereka. Infeksi yang terjadi pada Charlie sudah sangat parah. Kapten meminta Vickers yang berada di dalam untuk membukakan pintu. Namun, ia malah menolaknya. Ia tidak mengizinkan Charlie yang terinfeksi masuk ke dalam pesawat. Karena akan membahayakan semua orang. Lalu, ia mengambil sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Jika mereka memaksa masuk, Vickers akan membakarnya. Seperti yang kita lihat, Charlie telah mengalami mutasi. Lalu, ia meminta yang lain menjauh darinya. Ia mengatakan tidak apa-apa daripada membahayakan teman-temannya. Ia langsung mendekati Vickers agar ia segera membakarnya. Vickers yang ketakutan pun langsung membakarnya. Elizabeth yang melihatnya sangat terpukur lalu pingsan. Ia segera dibawa ke ruang medis. Dan di sana sudah ada David yang menunggunya. David melakukan scanning pada tubuh Elizabeth apakah ia juga mengalami kontaminasi. Hasil scan menunjukkan bahwa di dalam perut Elizabeth terdapat sesuatu. Dan David mengatakan kalau ia telah hamil selama 3 bulan. David bertanya apakah ia dan Charlie melakukan ritual tanam benih sehingga ia bisa hamil. Elizabeth memang melakukan ritual tanam benih bersama Charlie. Pada hari di mana ia selesai melakukan tes DNA para engineer. Namun Elizabeth tidak percaya jika usia kehamilannya sudah 3 bulan. David mengatakan kalau janin yang ada di dalam kandungannya itu spesial dan berbeda. Elizabeth ingin melihat hasil scan perutnya. Namun David melarangnya. Tanpa diduga, David menyuntikkan sebuah obat bius kepada Elizabeth. Dan mengatakan seseorang akan membawanya ke kapsul hibernasinya. Sebelum nantinya dibawa pulang ke bumi. Seperti yang kita tahu, David sebelumnya itu kan pernah mencampur zat hitam pada minuman Charlie. Zat itulah yang diduga menginfeksi tubuhnya. Karena mereka berdua melakukan ritual tanam benih, maka secara nggak langsung zat itu bercampur dalam tubuh Elizabeth. Beberapa saat kemudian, rekannya datang ke ruangan untuk membawa Elizabeth ke kapsul hibernasinya. Elizabeth yang pura-pura tidur langsung menyerangnya lalu kabur dari sana. Yang merasakan sakit pada perutnya dan merasa ada benda asing di dalamnya. Lalu Elizabeth menggunakan sebuah mesin pengobatan untuk melakukan pembedahan serta mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam perutnya. Mesin canggih itu langsung melakukan pemindaian dan melakukan operasi padanya. Dan ternyata, di dalam perut Elizabeth terdapat makhluk alien yang mirip dengan cumi-cumi. Yang segera keluar dari kapsul pengobatan lalu menutup pintunya agar makhluk itu tidak berkeliaran di dalam pesawat. Di ruang navigasi, sang kapten merasa ada yang aneh pada layar monitornya. Ia menangkap gambar visual dari kamera milik Vyfield berada di depan pintu pesawat. Padahal tubuhnya itu kan ditinggalkan di dalam gua. Mereka pun segera mengeceknya dan ternyata Vyfield sudah berada di depan pintu. Vyfield sepertinya juga mengalami infeksi dan tubuh yang bermutasi itu langsung membunuh para kru yang berada di dekatnya. Kapten terpaksa keluar untuk membantu mereka dan akhirnya berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, Elizabeth yang sedang berlarian dalam koridor pesawat tanpa sengaja melihat sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. David ternyata sedang berada di ruangan itu bersama seseorang yang ternyata Peter Weyland. Ternyata Weyland tuh selama ini masih hidup dan diam-diam ia ikut ke dalam misi mereka. Terlihat kalau David dengan sangat telaten melayaninya karena memang David diprogram untuk hal tersebut. Weyland mengatakan bahwa Elizabeth dan Charlie telah memberikan sebuah harapan kepadanya. Yaitu bertemu dengan para engineer yang menjadi asal-usul manusia. Ia juga berharap mereka bisa menyelamatkannya dari kematian. Weyland beranggapan jika mereka memang ras asal-usul manusia, mereka pasti memiliki teknologi untuk membuatnya terhindar dari kematian. Seseorang yang dihubungi David sebelumnya kemungkinan adalah Weyland. Dan bisa juga Weyland lah yang memintanya untuk melakukan pendelitian terhadap zat hitam yang berada di dalam tabung. David mengetahui kalau tuannya tuh ingin hidup selamanya. Maka dari itu, David mencoba bereksperimen dengan memberikan zat hitam pada minuman Charlie yang malah membuatnya bermutasi menjadi monster. Elizabeth memberitahu kalau tempat ini tidaklah seperti yang mereka bayangkan dan memintanya segera pulang ke bumi. Weyland mengingatkan Elizabeth apakah ia lupa tujuannya yang ingin bertemu dengan para engineer. Untuk mengetahui siapa mereka dan mengapa menciptakan ras manusia. David juga memberitahu kalau salah satu dari para engineer itu masih hidup dalam sebuah kapsul hibernasi. Karena itulah mereka akan kembali masuk ke sana untuk menemui para engineer. Jadi alasan diadakan penjelajahan tersebut sebenarnya adalah keinginan pribadi Weyland yang ingin terhindar dari kematian dengan bantuan teknologi para engineer. Kemudian kapten menemui Elizabeth di ruangannya. Ia bertanya mengapa para kru diperintahkan kembali ke sana padahal tempat itu bukanlah tempat yang aman. Kapten memberitahu Elizabeth bahwa planet ini tidak terlihat seperti tempat tinggal para engineer. Planet ini lebih mirip instalasi militer yang digunakan untuk membuat senjata pemusnah masal. Zat hitam yang ada di dalam guci atau tabung itu sepertinya memang senjata mereka. Sesuatu yang keluar dari dalam dapat berubah dan menghancurkan segalanya. Lalu Elizabeth memberitahu kapten kalau salah satu dari para engineer itu masih hidup. Dan ia berharap menemukan sebuah jawaban atas apa yang mereka cari selama ini. Sementara itu Vickers menemui ayahnya yang sudah selesai melakukan persiapan. Sepertinya Weyland ingin melihat sendiri bagaimana rupa para engineer tersebut. Vickers mengingatkan ayahnya bahwa penuaan dan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan meminta ayahnya untuk mengurungkan niatnya melakukan penjelajahan yang berbahaya tersebut. Para rombongan itu akhirnya melakukan penjelajahan kembali. Dan mereka menuju ruangan di mana David menemukan para engineer. David juga meminta mereka melepas helm karena udara di dalam cukup bersih. Elizabeth pun melarangnya karena ia tidak ingin sesuatu yang menginfeksi Charlie terjadi pada mereka. Lalu David mengatakan tidak masalah karena bukan itu penyebabnya. Elizabeth pun menjadi curiga dengan perkataannya mengapa ia bisa tahu kalau Charlie tidak terkontaminasi udara di dalam sana. Sebelum masuk ke ruang utama mereka melihat banyak guci atau tabung tersusun rapi. Dan ia mengatakan bahwa tabung-tabung itu adalah muatan pesawat. Dan David memberitahu mereka saat ini mereka sedang berada di dalam pesawat angkasa para engineer. Kapten melakukan pembedahan peta virtual pada struktur bangunan tersebut. Yang ternyata setelah diperbesar terlihat sebuah pesawat angkasa yang sangat besar. Setelah masuk ke dalam ruang kendali utama, David mengatakan kalau mereka adalah spesies unggul. David juga sudah mempelajari mekanisme kendali ruangan tersebut. Ia mengatakan bahwa para engineer itu sedang melakukan persiapan untuk pergi. Namun sesuatu yang ganas menyerang mereka dan membuat mereka batal melakukan perjalanan. David mengatakan kalau mereka akan pergi ke bumi. Elizabeth pun bertanya apa alasan mereka mendatangi bumi. David mengatakan terkadang setelah menciptakan sesuatu mereka akan kembali untuk memusnahkannya. Kemudian David menunjukkan engineer yang masih hidup lalu membangunkannya. Sosok engineer itu terlihat sangat mirip dengan sosok yang kita lihat di awal film. Waylon memerintahkan David untuk bertanya kepadanya siapa sebenarnya mereka dan alasan mereka menciptakan ras manusia. Namun Elizabeth mengotong pembicaraan dan meminta David bertanya apakah ia akan membawa muatan tersebut ke bumi untuk memusnahkan manusia. Karena sesuatu yang ada di dalam tabung itu juga membunuh para engineer. Engineer itu pun bertanya mengapa mereka datang ke sini. David memberitahu The Engineer kalau mereka datang ke planet ini atas petunjuk peta bintang yang mereka temukan. David juga memberitahu kalau Waylon berharap bisa hidup selamanya menggunakan teknologi yang mereka punya. Lalu Waylon berkata kepada The Engineer kalau David adalah ciptaannya. Mampu berkembang secara mandiri untuk meningkatkan kecerdasannya. Hal itu membuktikan bahwa ia dan The Engineer adalah spesies unggulan. Seorang pencipta atau kreator. Hal itu membuat mereka seperti dewa dan dewa itu tidak pernah mati. Nah kalau kalian nonton film fullnya kalian tidak akan melihat adegan pembicaraan ini. Karena bagian ini memang scene yang sengaja dihapus pada film utuhnya. Untuk sesaat engineer itu melihat ke arah David. Lalu tanpa diduga ia langsung mencabut kepala David dan menggunakannya untuk memukul Waylon. Ia juga menyerang kru lainnya. Untungnya Elizabeth berhasil kabur dari sana. Akibat serangan itu Waylon pun langsung meninggal dan David mengucapkan selamat jalan kepadanya. Engineer itu kemudian mengeluarkan sebuah mesin kendali. Sepertinya ia akan menerbangkan pesawat miliknya langsung menuju bumi. Dan tujuannya tidak lain adalah menghancurkan peradaban manusia. Elizabeth pun berlari menuju Prometheus lalu menghubungi kapten. Ia memberitahu mereka kalau pesawat engineer itu membawa senjata biologi dan akan menuju bumi untuk melakukan pemusnahan pada umat manusia. Tidak ada cara lain menghentikannya selain menabrak jatuh pesawat engineer. Kapten memiliki ide untuk menabraknya menggunakan Prometheus. Para kru pun tidak keberatan jika mereka harus berkorban demi peradaban manusia. Berbeda dengan Vickers yang memilih untuk tetap hidup dan berlari mencari kapsul perlindungan. Sebelum pesawat engineer itu mencapai angkasa, Prometheus bergerak cepat lalu menabraknya. Tabrakan hebat itu membuat Prometheus dan pesawat engineer jatuh. Pesawat engineer jatuh ke bawah tepat di mana Elizabeth dan Vickers berdiri. Vickers pun tewas karena terlindas sementara Elizabeth berhasil selamat. Elizabeth segera masuk ke reruntuhan pesawat Prometheus untuk mencari cadangan oksigen. Namun di dalam ia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Suara itu berasal dari ruang bedah yang ia gunakan sebelumnya. Dan ternyata makhluk alien yang mirip cumi-cumi itu telah berubah menjadi raksasa. Tanpa diduga, David menghubungi Elizabeth dan memintanya segera keluar dari sana. Karena the engineer itu datang untuk mencarinya. Sayangnya, ia terlambat dan the engineer yang terlihat marah itu langsung menyerang Elizabeth. Namun Elizabeth dengan sigap langsung membuka ruang medis dan monster alien cumi-cumi itu langsung menangkapnya. Nah, kalau diperhatikan monster alien itu mirip sekali dengan Vesjugor yang ada di film alien. Yang menggunakan tubuh targetnya sebagai inang. David kembali menghubungi Elizabeth yang berhasil keluar dari sana. Ia meminta Elizabeth untuk menolongnya. Awalnya Elizabeth menolak karena ia masih dendam dengan perbuatan David sebelumnya. Lalu David mengatakan kalau di tempat itu masih banyak pesawat angkasa milik engineer yang bisa mereka gunakan. Karena memang terdapat banyak struktur bangunan yang mirip di sana. Dan ada kemungkinan terdapat pesawat angkasa lainnya. Elizabeth akhirnya menolong David dan menyambung kepalanya kembali. Karena hanya David yang tahu bagaimana caranya menerbangkan pesawat angkasa milik engineer. Mereka berdua pergi menuju pangkalan lainnya. Menemukan sebuah pesawat angkasa lalu segera pergi dari planet tersebut. Kemudian Elizabeth mengirimkan pesan terakhir ke bumi untuk jangan pernah datang ke planet tersebut. Dan ia mengatakan kalau ia masih melakukan pencarian siapa sosok para engineer. Lalu di reruntuhan pesawat Prometheus sesuatu terjadi pada tubuh The Engineer yang sebelumnya diserang monster alien. Dari dalam tubuhnya muncul sosok alien yang terlihat mirip seperti yang ada di film alien lainnya. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi kesimpulannya adalah mereka saat ini belum menemukan jawaban pasti siapa sosok engineer. Dan mengapa mereka akan melakukan pemusnahan pada penduduk bumi. David yang sebelumnya dirancang untuk mematuhi wellan juga telah berkembang menjadi sosok yang penuh dengan keinginan tahuan serta obsesi. Cerita dari film ini masih akan berlanjut pada film kedua. Dimana David dan Elizabeth masih berusaha mencari jawaban siapakah sosok para engineer. Dan jika kalian punya kesimpulan yang berbeda silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.